Monitor Senang sekali melihat yang di studio Ada 2350 penonton di hari ini Dan mereka semua semangat It's full house Crazy full house Mungkin karena kangen ya Kemarin kan kita gak tayang ya Kemarin ada The Remix Untuk yang belum sempet nonton The Remix di weekend Saya nonton sih, seru banget ya acara itu Tapi kemarin ada tayang Saya gak tayang karena saya sibuk ganti bahan mobil kemarin Kamu ngapain Dito? Show-show terus aja Latihan, persiapan Oh persiapan untuk show-show besar, hebat banget Anak Dito itu ya Saya kemarin Saya kemarin nganterin anak saya tes Untuk masuk SMP Makanya aku absen Seharian, aku pikir cuma 2 jam Ternyata lebih dari 2 jam Pinggangku sampai pegel nungguin Keluar-keluar anaknya begini Aku sudah usaha ibu Abang, bisa semuanya? Aku ada lupa-lupa inget-inget gitu Ibu, ibu, aku gak ngerti Maksud abang gimana? Sampai mobil? Sres sampai mobil aja tuh gini Tidur dong Tidur Kayaknya kasian banget ya anak-anak ini Ya so much stress Ada apa untuk masuk SMP Ada nanti hujan nasional Semoga bisa bertahan Yang di studio apa kabar semua sehat? Sehat Oke, semoga sehat terus Yang di rumah juga semoga sehat terus Dan 9 hari ini di acara Sarasean Ini dipersembahkan oleh kue celorat Celorat? Celorat Can you please, yo, yo Tell us what is kue celorat? Oke Ini kue celorat Aku akan cerita sebentar Kue celorat dari Jawa Tengah Kue ini manis, gurih dan rasanya Bentuknya unik dan sangat menggugah Isinya ada santan Ada tepung beras Ada gula merah Makan kue basah Jadi semangat dong Kue celorat Kue celorat Yang bikin celananya Kadang-kadang suka melorot Keren ya kita pengadilan petang Keren banget ya Kita tanya Terima kasih Dito Kita tanya Dito Sini-sini Dito Kita tanya sama Cika nih Kayaknya dari Cika nih Kue celoratnya Kita dikirim sama Cika Cika Cika, yo, yo What's up with the kue celorat, yo Yo, Tete Cika, Cika Celoratnya udah nyampe ya, Teh Sudah nyampe, terima kasih Cika Kenapa kamu memilih kue celorat Untuk siang hari ini Karena itu celorat itu terbuat dari Gula merah, Teh Oke Karena kan Teteh manis Betul Jadi aku pengen Teteh terlihat lebih manis Biar kena diabetes, Teh Jangan atuh, itu mah Seterusnya bukanya biar makin manis gitu Manisnya over, Teh Udah dimakan belum? Belum, belum Enak ya Coba, Teh Makan tapi Ceng, Teh Teteh baru, Teh Aku takut Oh ini begini caranya dibukanya Oke, es krim ya Nanti kita waktu setengah jam ya Sama banget Kayak olah Oh, udah Bagus ya Oh my goodness Wavy like my hair Terima kasih Tuh, cakep kan, Teh Mau dong? Enak Enak kali Mau? Enak, itu Teteh makin manis deh ngeliatnya Serius? Iya Pacar kamu apa kabar? Pacar aku apa kabar? Ini ketawa kan Pacar kamu apa kabar? Baik, Teh Punya pacar kan? Rumpinya gak disini, Teh Coba, dengan bangga Dengan keras Sebutkan Siapa nama pacar kamu? Teh Apa, Teh? Jangan pura-pura sambungannya jelek ya Enggak, mau gak dengeran apa? Pacarnya baik hati enggak Suka beliin kue kamu Kue celorat Apa, Teh? Jadi, Teh enak gak kue celoratnya? Coba lihat ya Ini aku sama Dito Punya kebanggaan Menyebutkan nama pasangan masing-masing Mulai dengan Dito Ayudia Tete Nilfuruno Kamu gantian? Aku? Iya Celoratnya Teteh enak kan, Teh? Terima kasih Terima kasih Bye 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 Bisa aja, Cika ya Dia gak mau ngaku ya, Teh? Dia gak mau ngaku Celoratnya kita simpen dulu ya Kita mau baca headline hari ini Ada beberapa berita-berita yang saya lihat tadi Pas lagi browsing-browsing Di internet Semua sudah baca berita hari ini? Sudah lihat beritanya? Sudah lihat beritanya? Kita lihat Headline ada tentang Seorang ibu melahirkan Di dalam pesawat terbang Jadi ramai beredar Berita mengenai seorang wanita Ya kalau laki-laki gak mungkin ya Melahirkan Saat berada di penerbangan China Air Dari Taiwan menuju Los Angeles ya Seluruh kru kabin dan penumpang Dibuat panik dan cemas Melihat sang ibu hamil Yang akan segera melahirkan Tapi beruntung sekali Dalam penerbangan tersebut Ada seorang dokter Bernama Dr. Angelica Zen Yang baru pulang dari bulan madunya di Bali Berbekal peralatan seadanya Dan bantuan pramugari Dr. Zen segera membantu Proses persalinan Yang berlangsung di kursi penumpang Hebatnya ya Ini proses persalinan Berlangsung lancar Dan tidak membangunkan Para penumpang yang tertidur Sepanjang perjalanan Dan tidak menyadari Ada ibu hamil yang sedang melahirkan Berarti gak jejeritan ya Kalau di sinetron Kan kalau orang melahirkan Suka jejeritan Ya kan Kayaknya yang keluar Beranaknya banyak banget Padahal gak seperti itu juga Empat gitu seperti keluar Justru gak boleh jejeritan Kamu baca tentang berita ini? Baca sih Ini mungkin salah satu metode baru Tentang melahirkan Menurut saya Oh ya? Jadi yang kita kenal di dunia Ada istilah water birth Water birth Betul Ada lotus birth Lotus birth Mungkin ini yang terbaru Ada plain birth Plain birth Iya betul sekali Jadi sekarang Apa namanya Yang mau melahirkan di pesawat Silahkan Cuma resikonya Rada harus ditanggung sendiri Rada mengerikan juga sih ya Kayaknya itu ibu-ibu Pasti premature ya Karena kan Pemilai pesawat kan Sudah berapa bulan 7 bulan sih teh 7 bulan ya Berarti premature Oke Tapi yang penting Semoga bayi dan ibu Sehat-sehat saja Ada juga berita Kemarin-kemarin ini Tentang mahasiswa Yang diculik Dan peculiknya ini Minta US 1 juta Dollar Pinter banget ya Tau aja Dollar lagi tinggi banget Jadi ini Safira Yang diculik Hilang sejak Senin 19 Oktober yang lalu Sekitar pukul 10 pagi ya Waktu Indonesia bagian Barat Saat hendak menuju Kampusnya di Ui Depok Jadi kronologi kejadiannya Adalah saat berada Di lanteng agung Mobil pribadi Safira Yang disitri oleh sopirnya Di pepet sekelompok pemotor Pelaku memukul-mukul mobil Dan berteriak Minta ganti rugi Nah jadi kan pasti bingung tuh Akhirnya buka jendela Buka pintu Dan akhirnya diculik Nah sebelumnya Keluarga mendapatkan ancaman Bahwa Safira ini Akan dibunuh Bila uang 1 juta USD ini Tidak diserahkan Tapi akhirnya Keluarga bisa bernafas lega Karena polisi berhasil Menangkap komplotan 5 orang sebagai tersangka Yang ternyata Katanya Salah satu dari tersangka Adalah orang yang dikenal oleh Ayahnya Safira Wah orang terdekat ya Orang yang dikenal juga Oh my God Aku Aku tuh kan nyantir sendiri Pokoknya Aku mungkin harus mulai Bawa senjata kali ya Bukan senjata api Senjata yang itu Pepper merica Aku ada tuh Adekku ngasih waktu itu Bisa sih Ada-ada Soalnya kan Aku kan kayak gini cantik banget Yang pengen nyulik Yang pengen curi hatiku tuh banyak banget loh Yang pengen nyulik aku juga pasti Jadi aku harus jaga-jaga Iya Ini untuk cewek-cewek disini ya Nih Ingin langsing harus makan malam Ini salah satu headline yang saya baca tadi Jadi Biasanya kita tahan-tahan makan Ternyata harus makan malam Selama ini banyak yang beranggapan Bahwa melewatkan makan malam Bisa jadi cara menurunkan Berat badan secara drastis Yang kita lupa adalah Bahwa tindakan ini Tidak hanya mengganggu kesehatan Tapi juga bisa membuat Bobot semakin melambung Makan malam ini Tidak berhubungan dengan Bertambah lemak Jadi kata Nancy Snyderman MD Penulis buku diet Myth that keep us fat Yang menentukan Pertambahan lemak di tubuh Adalah jumlah total Asupan kalori Yang melebihi kebutuhan Jadi perbedaan aktivitas Di siang dan malam hari Punya andil dalam menentukan Besarnya asupan kalori Yang dibutuhkan tubuh Nah di malam hari Metabolisme Dan aktivitas Pencernaan menurun Jadi Gak masalah kalau kita makan Nah justru harus makan gitu ya Harus makan Kalau gak makan Lemes tidurnya jadi gak nyenyak Jadi mimpi buruk Iya Sama suami jadi berantem juga pasti Betul Cranky Cranky bete Jangan pegang aku Aku belum makan Please Aku gak dapet selimut Bete banget Odeh, odeh, tadi kamu abisin Gitu ya Jadi Jadi Kita harus makan Malam-malam Iya benar Kita harus makan Terus Ada ini ya Saya baca artikel ini Ini yang lucu nih Ini lucu nih Gerakan yang nyaris Mustahil dilakukan manusia Ini semuanya boleh coba ya Jadi ada beberapa gerakan Boleh kita lihat gerakannya apa aja Yang pertama Yang pertama Ibu lahir di pesawat Udah Tadi udah ada Ibu lahir di pesawat ya Yang pertama Menjilat ujung siku sendiri Mari kita coba Coba Semua yang di sini coba Jangan jilat ujung siku Tangga ya Tapi kanan kiri Maksudnya Aku bisa Aku Oh my goodness Aku bisa Oke aku bisa Tepuk tangan berpaku Jorok Orang-orang tertentu bisa Aku bisa Menjilat hidung sendiri Itu bisa Oke Kita coba ini Let's go 1, 2, 3 Jilat hidung sendiri Jangan jilat hidung temannya ya Hidungku udah mancung gini loh Ini hidung gue yang terlalu mancung Atau lidahku yang terlalu Itu bibir bro Bibir gue bisa sampe hidung Coba mas ma Serius Aku enggak Coba 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 Kalau bisa aku kasih hadiah Enggak bisa dong Oke berikutnya Mengangkat sebelah alis Dave Hendrick bisa tuh Di fotonya suka Aku bisa Aku tuh emang multi talenta loh Kamu kebanyakan bulu kali alis Ada yang bisa Anybody can do You all look so confused Enggak bisa Ini semua disini enggak bisa Oke Berikutnya Menempelkan jari manis dengan kelingking Aku bisa Aku kiri Kanannya enggak bisa Serius kok enggak bisa sih Ini enggak bisa tuh Coba kasih lihat Dito Coba lihat jari-jari Dito Kasih lihat jari Dito Jari Dito enggak bisa nempel Sampai tadi Serius Dito Iya bengkok lagi tuh Pegang aja Tahan Tahan ya Tahan ya Pegel banget Coba lihat Jadi Dito Padang Kamu enggak bisa Enggak bisa Kalau aku enggak bisa Aku enggak hebat banget deh kayaknya Ada lagi Menggerakkan telinga Ada yang bisa gerakkan telinga Ada yang bisa gerakkan telinga Coba Oke Oke bisa Itu suka nguping loh Coba Kamu bisa enggak Ketahuan itu suka Bisa enggak Nih Coba aku Eh Canggih banget Teteh apa yang enggak bisa Teteh Eh kan Tampak bisa Tampak bisa Tepak Ada lagi Coba lihat Coba lihat Dito Dito Coba lihat Dito gerakin telinga Dito Kayak orang nyeri banget sih Dito Semuanya gerak ya Teh? Ini kayak gini, biasa aja kali. Nih gue liat nih, sambil merempun aku bisa nih. Sambil selfie. Tapi ini ikut serang. Jangan kemana-mana, habisinnya karena Desa Nisondoro. Tetap bersara sehat. Terima kasih telah menonton!